Mungkin Anda pernah mendengar kisah seru tentang Sabertooth, makhluk ganas yang berkeliaran selama zaman S, dan juga mungkin Anda pernah melihatnya dalam film-film epic Ice Age. Seperti yang tergambarkan dalam kisah tersebut, kehadiran Sabertooth memang dapat ditelusuri sepanjang rentang waktu dari zaman Eocene hingga Pleistocene. Sabertooth Dengan tubuh yang besar dan kuat, memiliki ukuran dan kekuatan yang melampaui kucing-kucing modern. Keahlian dan kemampuan berburu mereka menjadikannya predator handal yang mampu mengalahkan hewan-hewan besar, membuat mereka sangat menonjol. Sayangnya, sekitar 10.000 tahun yang lalu, merupakan kemunculan terakhir mereka, akibat berkurangnya jumlah mangsa utama mereka, mamalia besar seperti pison, prasejarah, dan mamut. Meski begitu, saat ini masih ada jenis kucing besar yang dalam banyak aspek, struktur, dan perilakunya serupa dengan Sabertooth yang telah punah, dan itulah yang menjadi pusat perhatian dalam video ini. Macandahan Namun, sebelum kita lanjut lebih dalam pada pembahasan tentang macandahan, silahkan like video ini dan share ke sosial media kalian. Buat kamu yang belum subscribe, silahkan tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. Macandahan Umumnya tersebar di hutan dan pegunungan di Tiongkok, Indochina, India, dan semenanjung Melayu, termasuk Indonesia, Thailand, dan Vietnam. Mereka memiliki kemampuan menakjubkan untuk menyamar di semak-semak sebelum terlihat, membuat mereka sulit ditemukan di alam liar. Selain macandahan umum, ada spesies lain yang disebut macandahan Borneo, yang dapat ditemukan di Pulau Borneo dan Sumatra. Habitat macandahan biasanya menghuni hutan hujan, namun terkadang mereka juga melakukan perjalanan hingga hutan kering. Diperkirakan bahwa jumlah macandahan di dunia sekitar 4.000 ekor. Macandahan yang hidup di Pulau Sumatra dan Kalimantan dimasukkan dalam spesies Neophelis di Ardi. Mereka memiliki corak seperti ular sanca pada bulunya, dengan motif berbentuk oval dan warna yang lebih gelap daripada warna dasar bulunya, serta dipertegas dengan warna hitam yang mengelilingi polanya. Namun jumlah macandahan di Pulau Kalimantan atau Borneo ini 6 kali lebih banyak dibandingkan wilayah Sumatra. Hal tersebut dikarenakan banyak predator lain yang bersaing dengan macandahan. Selain itu, macandahan juga dikenal sebagai perenang yang handal, dan diprediksi bahwa macandahan bermigrasi ke Pulau Kalimantan dengan cara berenang. Jika dibandingkan dengan kucing besar lainnya, macandahan memiliki ukuran yang relatif kecil. Meskipun demikian, mereka memiliki struktur tubuh yang sangat besar, termasuk kaki yang pendek namun sangat kuat. Struktur kaki ini terkait dengan gaya hidup macandahan yang arboreal, di mana mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka dengan beraktifitas di pohon, menjadikannya spesies yang sangat baik dalam memanjat dan melompat di cabang. Kaki yang pendek, kuat, dan sangat fleksibel menjadi sempurna untuk gaya hidup ini. Berkat bentuk gulungan yang sangat baik pada kaki belakangnya, macandahan bahkan mampu turun dari batang pohon dengan posisi terbalik. Oleh karena itu, mereka juga mendapat julukan kucing vampir. Namun, perlu dicatat bahwa macandahan tidak minum darah, meskipun mereka dilengkapi dengan gigi taring yang sangat panjang. Faktanya, macandahan memiliki gigi taring paling panjang dibandingkan dengan kucing lainnya, jika dibandingkan dengan ukuran tubuhnya. Di dunia ilmiah, ini memberi mereka julukan Sabertooth masa kini. Secara morfologi, macandahan memiliki panjang tubuh sekitar 68 cm hingga 106 cm, dan berat jantan 25 kg, sedangkan betina hampir dua kali lebih kecil daripada jantan, yaitu hanya 14 kg. Kucing hutan yang dapat bertahan hidup hingga 13 tahun ini dikenal misterius, karena termasuk hewan nokturnal atau aktif pada malam hari, dan juga memiliki sifat penyendiri. Kebiasaan mereka ini dilakukan untuk menghindari persaingan dalam mencari makan dan predator. Macandahan juga bersifat pemalu, dan sangat menghindari area yang berdekatan dengan manusia, serta didukung dengan penampilannya yang terlihat samar dengan lingkungan sekitarnya. Macandahan dikenal sebagai kucing arboreal yang lincah. Mereka dapat memanjat pohon dengan bantuan ekor panjang, pusat gravitasi rendah, dan kaki berotot. Dengan kemampuan supinasinya, mereka menghabiskan sebagian besar hidup mereka di pohon, berburu, bersantai, dan menjelajah di cabang-cabang pohon. Karena macandahan sebagian besar berburu di tajuk pohon dengan ketinggian lebih dari 20 meter dari tanah, kondisi yang sangat penting untuk berburu dalam situasi tersebut adalah mampu membunuh mangsa dengan cepat. Hal ini disebabkan oleh risiko yang tinggi dari kehilangan keseimbangan dan jatuh dari pohon jika pertarungan berkepanjangan terjadi. Selain itu, mangsa yang berada di pohon seringkali jauh dari jangkauan bahaya. Dengan kemampuan supinasinya, yaitu kemampuan untuk memutar pergelangan kaki saat memanjat, menjadi ciri khas dari macandahan. Ini berarti kucing akrobat ini dapat memanjat pohon dengan kepala lebih dulu, bahkan dapat mengayunkan kaki belakangnya dan menggenggam benda dengan cakar depannya. Predator yang lincah ini memanjat pohon dengan bantuan ekor panjang, pusat gravitasi rendah, dan kaki yang berotot. Macandahan dapat melompat hingga empat kaki di udara untuk mengakses pohon atau cabang lain. Macandahan juga memangsa hewan yang cukup agresif dan mencolok, seperti berbagai jenis monyet dan juga musang Himalaya, dan juga sering menyerang berbagai hewan yang lebih kecil. Gigi taring yang panjang dan cakar yang kuat memungkinkan macandahan untuk meraih mangsa dengan cepat, menahannya, dan segera memberikan gigitan fatal yang dalam di bagian tengkuk. Gigitan ini secara instan membunuh mangsa, melindungi macandahan dari pertarungan yang panjang dan berbahaya. Terkadang, macandahan dihadapkan pada mangsa yang tidak biasa. Pada tahun 2018, satu macandahan yang tinggal di taman satwa liar pribadi di Cornwall, Inggris, berhasil melarikan diri dan bersembunyi selama hampir seminggu di ladang peternakan terdekat. Selama periode tersebut, macandahan itu berhasil membunuh beberapa ekor domba. Sampai akhirnya, pemilik peternakan berhasil menangkap sang macandahan dan mengembalikannya kepada pemiliknya. Adalah alasan yang cukup logis bahwa, untuk menggunakan taring panjang, seekor pemangsa memerlukan kemampuan untuk membuka mulutnya lebar. Dan memang benar, macandahan mampu membuka mulutnya hampir 90 derajat, jauh lebih lebar daripada semua kucing besar lainnya. Sebagai perbandingan, harimau dan singa hanya dapat membuka mulutnya tidak lebih dari 70 derajat. Bahkan, untuk beberapa jenis kucing bergigi tajam, mampu membuka sudut mulut mencapai 120 derajat. Meskipun macandahan tidak dapat mengaum seperti kucing besar lainnya, karena struktur tulang leher yang berbeda, dan juga tidak dapat mendengkur karena tidak memiliki tulang hyoid yang sepenuhnya ossified seperti kucing kecil yang memungkinkan mereka melakukannya. Namun, mereka dapat mengeluarkan suara seperti gertakan, mendesis, dan bersuara. Karena sebagian besar waktu mereka dihabiskan di hutan, macandahan berkomunikasi satu sama lain melalui tanda-tanda bau. Saat seekor betina siap kawin, dia menandai wilayahnya dengan bau dan menunggu pejantan mendekat. Pejantan ini dua kali lebih besar dari betina, dan selama kencan mereka dapat menyakiti atau bahkan membunuh betina. Oleh karena itu, betina berhati-hati dalam pertemuan seperti itu dan memilih pasangannya dengan cermat. Setelah sekitar tiga bulan kehamilan, Induk biasanya melahirkan tiga anak kucing. Anak kucing mungkin memerlukan hingga dua tahun untuk sepenuhnya mengembangkan otonomi mereka. Meskipun macandahan bukan representasi sejati dari kucing bergigi tajam yang telah punah, mereka memiliki potensi besar untuk mengalami evolusi lebih lanjut, menjadi pemburu khusus untuk mangsa besar. Mungkin saja, dalam beberapa juta tahun, keturunan macandahan akan mengalami pertumbuhan yang signifikan, memperoleh taring yang lebih panjang, cakar yang lebih kuat, dan melahirkan varian kucing bergigi tajam yang baru. Tentu saja, peluang tersebut hanya akan terjadi jika macandahan tidak dibasmi sepenuhnya oleh manusia. Macandahan, termasuk varietas dari kalangan kucing besar yang memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem di Kalimantan dan Sumatera. Sebagai pemangsa puncak, macandahan membantu mengendalikan populasi hewan mangsa di ekosistem tersebut. Mereka cenderung memburu hewan yang lebih tua, lemah, atau sakit, sehingga menjaga kesehatan populasi mangsa dan mencegah penyebaran penyakit. Selain itu, perilaku arboreal atau hidup di pohon macandahan berkontribusi pada pengaturan populasi hewan di atas dan di bawah kanopi hutan. Dengan menghabiskan sebagian besar waktu mereka di pohon, macandahan membantu mengontrol populasi hewan yang tinggal di ketinggian, seperti berbagai jenis primata dan mamalia pohon. Hal ini memastikan adanya ruang ekologis untuk semua makhluk dan membantu menjaga keseimbangan antar spesies dalam ekosistem hutan. Terakhir, keberadaan macandahan memberikan nilai ekologis dan ekonomis yang penting. Ekoturisme yang melibatkan pengamatan macandahan di habitat alaminya dapat menjadi sumber pendapatan dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya pelestarian hutan dan satwa liar. Dengan menjaga keberlanjutan populasi macandahan, kita juga menjaga keberlanjutan ekosistem Kalimantan dan Sumatera secara keseluruhan. Meskipun keunikan macandahan memikat banyak orang, populasi mereka terus mengalami penurunan drastis akibat perburuan ilegal dan kerusakan habitat yang berlebihan. Hanya sekitar 10 ribu ekor yang tersisa di alam liar dan mereka termasuk dalam kategori jumlah yang sangat rentan. Namun berkat upaya pelestarian, termasuk projek pembiakan di kebun binatang, macandahan tidak lagi terancam. Para peneliti dan pelestari hewan telah berhasil dalam projek pembiakan macandahan yang dipelihara di kebun binatang. Langkah-langkah perlindungan yang dilakukan, seperti memberikan ruang yang cukup untuk berolahraga dan memanjat, telah membantu memastikan bahwa macandahan dapat menjalani gaya hidup yang lebih alami di penangkaran. Di Indonesia secara khusus, macandahan merupakan hewan pemangsa yang terancam punah. Habitatnya yang semakin menciut akibat deforestasi, membuat macandahan ini telah masuk ke daftar merah. Tercatat jumlah macandahan di Indonesia hanya sekitar 4.000 ekor dan terus mengalami penurunan. Pada wilayah Kalimantan, kulit bulu macandahan masih digunakan sebagai kepercayaan perdukunan tradisional, sehingga masih banyak yang memburu satwa tersebut. Untuk memperingati perlindungan satwa liar ini, para aktivis konservasi setiap tanggal 4 Agustus diperingati sebagai hari macandahan sedunia. Sedangkan Indonesia telah menetapkan macandahan sebagai salah satu spesies yang dilindungi negara. Mengagumi keindahan macandahan bukan hanya tentang memahami keunikan fisik mereka, tetapi juga tentang menghargai peran penting yang mereka mainkan dalam ekosistem. Dengan terus mendukung upaya pelestarian, kita dapat memastikan bahwa macandahan ini tetap bersinar di hutan-hutan Asia Tenggara dan mewarisi keunikan mereka untuk generasi mendatang. Demikian video dari Semesta Fakta. Like jika kalian suka dengan video ini. Buat kamu yang belum subscribe, silakan subscribe channel ini dan tekan lonceng notifikasi agar kamu dapat terus update dengan video-video terbaru dari Semesta Fakta. Sampai jumpa!